Seorang ibu muda berinisial GMS ditangkap polisi atas dugaan kasus penggelapan minyak goreng. Dengan perbuatan jahatnya tersebut, ia menggelapkan uang sejumlah 206 juta rupiah. Aksi pelaku dilancarkan dengan modus keterlambatan pengiriman barang. Seorang ibu muda berinisial GMS, 28 tahun, warga Kelurahan Kraton, Bangkalan, Madura, ditangkap oleh Satreskrim Polres Bangkalan atas dugaan kasus penggelapan minyak goreng senilai total 206 juta rupiah. Kapolres Bangkalan AKBP Alit Alarino menjelaskan GMS ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan minyak goreng sebanyak 970 kardus dengan total 206 juta rupiah. Alit menjelaskan kasus ini berawal ketika pelapor AMS, 34 tahun, warga Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan, memesan 940 kardus minyak goreng kepada tersangka GMS pada Jumat 19 Maret 2021 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kesepakatan terjadi dengan total nilai 140 juta 650 ribu rupiah dan akan ditransfer bertahap oleh AMZ. Tersangka GMS berjanji akan mengirimkan pesanan pada tanggal 2 April 2021. Namun pada tanggal 2 April 2021, GMS memberi tahu AMZ perihal keterlambatan pengiriman pesanan minyak goreng dari Surabaya. Hingga sepakan kemudian, tepatnya tanggal 8 April, pengiriman tak kunjung terjadi. Ternyata tak hanya AMZ yang menjadi korban, korban lainnya yaitu AMA juga menjadi korban dan mengalami kerugian sebesar 66 juta rupiah dengan modus yang sama. Di hadapan penyidik, GMS mengaku uang hasil dari kejahatannya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. AKBP Alit menjelaskan sejauh ini baru ada 2 korban yang melapor, namun pihaknya juga menunggu apakah ada korban lain yang ingin melapor. Atas perbuatannya, GMS dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Diterwapor sebanyak 970 kardus, namun setelah ditunggu-tunggu uang sudah masuk, sudah tertransfer sebanyak 140.650.000. Namun barang yang dijanjikan minyak goreng tersebut sampai dengan tanggal 8 April tak kunjung data. Oleh karena itu, karena melihat itikad dan perbuatan dari si pelaku ini tidak ada itikad lainnya, oleh karena itu pelapor langsung melakukan laporan ke Baris Bandara. Untuk kasus penipuan ini tidak terjadi hanya oleh saudari AMA, namun ada satu lagi pelapor yang melaporkan hal yang sama dengan modus yang sama, yaitu pemesanan sembako berupa minyak goreng kepada si pelaku. Yang kasus yang keduanya itu, korbannya mengalami kerugian sebesar Rp66.150.000. Kemungkinan korban lain ada, tapi kita tunggu apakah yang bersambutan mau melaporkan atau tidak. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!